Beralih ke informasi selanjutnya, Saudara KPU Tanjupinang mendapatkan anggaran sebesar 16 miliar rupiah untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Dan 16 miliar itu akan digunakan untuk membiayai seluruh tahapan pilkada pada tahun 2024 mendatang. Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjupinang mendapatkan anggaran sebesar 16 miliar rupiah dari pemerintah Kota Tanjupinang untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024 mendatang. Jumlah tersebut lebih kecil dari jumlah anggaran yang diajukan oleh KPU Tanjupinang, yaitu sebesar 28 miliar rupiah lebih. Besaran anggaran pilkada itu dipastikan melalui naskah perjanjian hibah daerah yang ditanatangani oleh Pemko Tanjupinang dan KPU Tanjupinang pada 16 Oktober 2023 kemarin. Dana tersebut akan dicairkan dalam 2 tahun anggaran APBD, yaitu sebesar 40% pada APBD perubahan 2023 dan 60% pada APBD murni 2024. Ketua KPU Tanjupinang Muhammad Faisal mengatakan, dana pilkada itu akan digunakan untuk membiayai seluruh tahapan pelaksanaan pilkada, mulai dari tahapan sosialisasi, logistik, sampai dengan tahap perhitungan suara. Saat ini KPU Tanjupinang tengah menunggu peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU tentang tahapan pelaksanaan pilkada. Untuk dana hibah itu NPHD, alhamdulillah kemarin tanggal 16 Oktober 2023, telah kita tanda tangani bersama Wali Kota dan KPU Kota Tanjupinang. Besarannya adalah 16,250 miliar yang diperuntukkan sebagai dana pilkada untuk 2024. Jadi untuk saat ini nanti akan beririsan antara tahapan pilkada dengan tahapan pemilu legislatif, namun untuk pelaksanaan kegiatan tahapan pemilu pilkada ini kami masih menunggu PKPU tahapan yang belum diterbitkan oleh KPU RU. Penggunaan dana pilkada ini untuk seluruh tahapan, mulai dari proses tahapan sosialisasi, kemudian miskin, sampai dalam perhitungan. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran pilkada akan dilakukan badan pemeriksa keuangan, inspektorat, dan lembaga terkait lainnya. Anggaran juga akan dikembalikan kepada negara jika ada sisa lebih penggunaan anggaran dalam pelaksanaan pilkada. Dari Nugrahal melaporkan dari Tanjung Pinang.